Yang pertama adalah mengajak mereka menjadi orang yang baik, yang lebih baik dan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dan yang kedua menghilangkan stigma dari masyarakat tentang adanya program asimilasi ini, karena banyak yang mengatakan bahwa yang mendapatkan program asimilasi berulah lagi. Harapan saya sih jangan sampai berulah lagi, jadi ingat masa lalu gitu, ya kita sih kapok sih penjara. Di musim corona ini kan warga lagi susah, lebih baik kita berubah bantu-bantu lah ya kan. Terima kasih. Terima kasih.